underline omong dikit tapi nyelekit bersama om bob temukan di channel youtube om bob indonesia om bob wacana pemilu 2024 diundur menuai banyak polemik bagaimana om bob menggaris bawah masalah ini ya ini kan masalah issue yang hangat hot issue trending topic itu kan ada usulan dari muhaimin dan ketua pan kalau gak salah juga dari golkar itu mengusulkan bahwa bagaimana kalau pemilu yang seharusnya dilakukan 2024 itu diundur 1 atau 2 tahun ya dengan alasan bahwa selama pemerintahan Jokowi yang sekarang ini periode kedua ya ini kan terjadi pandemi yang 2 tahun ini sehingga konsentrasi adalah bagaimana mengatasi pandemi ini ya dan semua biaya-biaya itu dialihkan semua untuk mengatasi pandemi covid-19 ini dan terbukti memang Indonesia termasuk jempol ya di dalam mengatasi pandemi ini dimana vaksinasinya mulai yang pertama kedua dan booster itu gratis semua ini duitnya banyak sekali nih ya juga orang-orang yang sakit covid yang kena itu juga gratis di rumah sakit betul ya jadi pemerintah dananya itu dihabiskan untuk ini ya ini kita patut acung jempol lah ya nah sekarang dengan adanya dana-dana yang dilempar disuit ke mengatasi pandemi ini maka dana-dana untuk pembangunan atau untuk kemajuan ekonomi kesejahteraan hidup rakyat banyak itu menjadi agak keteteran relatif dengan alasan yang seperti itu mengusulkan agar pemilu yang seharusnya 24 diundurkan jadi 26 ya 2 tahun lah kira-kira seperti itu agar supaya pembangunan yang sekarang ini itu ada terus dan keuangan negara itu yang sekarang itu dikatakan banyak utangnya jangan bertambah utang lagi kurang lebih 100 triliun untuk pemilu karena membebani utang negara nah ini sebetulnya idenya ya kalau tidak dipolitisir idenya ini juga termasuk ide yang out of the box ya jadi selama ini kan belum ada kan perpanjangan jabatan atau pemunduran pemilu itu kan belum pernah ada jadi bagi yang tidak setuju ini menjadi digoreng ya gak bisa ini kan melanggar konstitusi macam-macam jadi ini menjadi ribut ya sepertinya kalau hal ini itu memang kita sudah diwakili oleh DPR juga ada MPR ya biarkanlah mereka itu berpikir dengan dingin ya agar supaya jangan di Indonesia ini terjadi ribut-ribut terus ya masalah pemilu pemilu ini masih 2 tahun aja bayangin sejak pertengahan tahun yang lalu itu sudah banyak isu-isu siapa yang akan jadi presiden siapa yang akan jadi wakil pasangannya yang baik bagaimana survei semua ada lembaga survei puluhan itu ya ngadakin survei tiap hari kalau hari ini bagaimana kalau hari ini beramah lah padahal sekarang itu seluruh Indonesia jangan mau ketinggalan sama negara-negara yang lain yang dipikirkan kan bagaimana memajukan negara bukan bagaimana memilih presiden memilih presiden terus ya ada pemilu harus lewat partai itu yaudah ya tapi sekarang karena waktunya masih 2,5 tahun atau 2 tahun ini ya konsentrasilah di bagaimana memajukan Indonesia ya jadi sebetulnya ini gak usah terlalu dipanas-panasin ya bagi yang mengusulkan ini juga orang itu namanya juga bukan terus anti-demokrasi ya karena memberikan suara memberikan usulan itu kan juga termasuk salah satu pengecewahan tahan demokrasi kan ya jadi marilah untuk isu-isu seperti ini gak perlu dipertentangkan kalau memang ini mau dijalankan tentu akan ditarikan jalan keluarnya yang secara landasannya tidak melanggar konstitusi ya kita tinggal lihat saja toh Indonesia kan banyak ahli-ahli hukum ya ahli-ahli tata negara ya kita tunggu aja kita sebagai rakyat ya tenang saja gak usah ikut rame-rame mengkompor-kompori masalah ini nanti malah jadi gak karuan oh jadi begitu ya Om Bob jelas deh sekarang terima kasih Om Bob untuk waktunya sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang underline omong dikit tapi nyelek hit bersama Om Bob selamat menikmati selamat menikmati terima kasih